Semakin rumitnya kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang kembali mencuat setelah 8 tahun mencuri perhatian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri bahkan memerintahkan tim Mabes Polri yakni Bareskrim hingga Propam untuk ikut turun tangan. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit di lapangan Bayangkara, Jakarta, Sabtu 22 Juni 2024. Sigit mengakui kasus Vina terus menjadi perhatian publik sehingga harus ditangani secara profesional dan transparan. Ia pun meminta anggotanya agar mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan akurat agar bisa ditangani secara scientific crime investigation. Tindakan ini dilakukan agar penanganan kasus tak menimbulkan kejanggalan yang menyita perhatian publik. Terkait dengan pengerahan tim dari Bareskrim, Propam dan Irwasum, Sigit meminta agar dilakukan asistensi atau membantu. Sebelumnya Sigit sempat menyinggung penyelidikan awal kasus kematian Vina dan Eki yang tak menggunakan metode scientific crime investigation. Hal ini disampaikan Sigit melalui sebuah amanat yang dibacakan oleh Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan Stik PT IKA, Jakarta, Kamis 20 Juni 2024. Agus mengatakan hal tersebut yang membuat banyaknya spekulasi yang berujung menjadi tudingan adanya kejanggalan dalam penyidikan kasus tersebut. Terima kasih telah menonton!